Ya pemirsa, pandemi menghantam berbagai sektor usaha di Amerika Serikat. Salah satunya adalah usaha restoran milik warga Indonesia. Atau warga negara Indonesia, tepatnya di Philadelphia, Amerika Serikat. Ya, Rikan Kami, Grandi Ole akan mengajak Anda untuk melihat usaha salah satu restoran yang perlahan bangkit setelah kebijakan dan subsidi pemerintah setempat diperlakukan. COVID-19 itu sangat-sangat membuat susah banyak orang. Terlebih untuk orang-orang yang memiliki usaha di bidang restoran. Dan saat ini saya punya kesempatan untuk mencoba makanan yang ada di Sky Cafe. Dan kita pengen cari tahu bagaimana sih orang Indonesia di Philadelphia survive ketika ada COVID-19. Jadi di sini tidak hanya orang Indonesia yang memiliki usaha, tapi juga orang-orang asli di sini sangat suka dengan masakan yang ada di Sky. Jadi Sky Cafe itu punya banyak banget macam masakan Indonesia. Ada mie ayam, kue tiaw, nasi goreng, bahkan ada nasi padang. Nasi padang. Dan Iga Bakar juga menjadi salah satu menu favorit saya di sini. Saya memilih nasi padang. Terus ada tempe, kendang. Terus ada ayam. Dan terakhir ada daun singgong. Oke, disini. It's really, really good. You have to try.